Halo pemirsa, terima kasih untuk setia menonton tayangan kita dan jangan lupa subscribe official iNews channel biar kita makin semangat memberikan informasi kepada Anda semua di rumah dan yang paling penting jangan lupa klik tombol lonceng agar kita semakin semangat memberikan informasi tentunya kepada Anda semua Pemirsa, pemakaman jenazah pasien positif COVID-19 yang meninggal di rumah sakit rujukan COVID-19 Universitas Andalas Padang terlantar hingga 10 jam hal itu karena lokasi pemakaman yang mendapat penolakan dari warga dan ketiadaan ambulans di rumah sakit tersebut Seorang warga kota Padang positif COVID-19 dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit Universitas Andalas pada hari Jumat sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat Namun jenazah pasien tidak bisa dimakamkan karena adanya penolakan dari masyarakat Penolakan terjadi mulai dari tempat pemakaman umum yang dikelola Pemkot Padang di Tunggul Hitam hingga di air dingin Bahkan proses pemakaman di belakang kediaman pasien di kawasan Ampang juga mendapat penolakan Selain masalah tempat pemakaman keterlambatan pemakaman korban hingga 10 jam juga akibat tidak adanya ambulans Sementara itu hingga 18 April 2020 jumlah positif COVID-19 secara nasional sebanyak 6.248 orang dengan pasien sembuh 631 orang dan meninggal 535 orang Dari lebih dari 39.000 orang ada hasil positif sebanyak 6.248 hasil negatif 33.174 Dari pemantauan yang kita lakukan orang dalam pemantauan sudah lebih dari 176.000 Menurut jurubicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto guna memutus rantai penyebaran virus corona kini sejumlah daerah sudah mulai menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Tim Liputan Ainews melaporkan dek terjemahan